Ya oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di GONAM TECH Pada kesempatan kali ini kita bakalan bahas PC-PC kalian ya Jadi ini segmen PC kalian Tapi segmennya bukan PC kalian yang sebelumnya Dimana, kalau sebelumnya kan rekomendasi upgrade Kalau ini PC kalian dimana itu sharing Sharing kalian bercerita Gimana PC jadul kalian itu masih bisa kalian manfaatkan Masih bisa kalian gunakan Dan masih bisa kalian andalkan Untuk kerjaan-kerjaan atau mungkin Apapun kebutuhan kalian ya Jadi ini bentuknya sharing Gimana ini cerita dari kalian dan untuk kalian Dan mungkin untuk gue juga kali ya Dan ini sebenarnya baru kepikiran kemarin Karena emang saat bikin rekomendasi upgrade itu Ada yang emang keliatannya Cuma pengen sharing doang dan gak mau upgrade Dan disinilah tempatnya Dan ini yang submit juga udah lumayan banyak ya Jadi gue harap video ini menarik Tapi sebelum lanjut video ini Seperti biasa jangan lupa support dulu GONAM TECH Dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya Biar kalian gak ketinggalan upload terbaru dari GONAM TECH Dan bagi kalian yang belum follow kami di Instagram Boleh follow kami at GONAM TECH Kembali lagi gue ulangi PC kalian disini Itu lebih ke sharing ya Jadi gue gak banyak memberikan pendapat Dan masukkan Langsung dari temen kita yang pertama yaitu Eva Menggunakan Intel Xeon E3-1220V3 Yang dari Haswell Menggunakan motherboard H81 Mini ITX Dan juga RAM nya sudah 8GB DDR3 Dan juga menggunakan VGA Card Colorful GTX 1050 Ti Dan udah SSD juga Ini spesifikasinya udah lumayan sih ya Dan untuk Intel Xeon nya disini 4 core 4 thread ya Bukan 4 core 8 thread Karena ini seri 1220V3 PC ini digunakan untuk Ya buat pelepasan penat sih dia bilang gitu kan Selepas kerja Jadi pulang kerja Penat Pakai ini PC untuk main game Genshin Impact Atau game-game lainnya Alasan untuk tidak upgrade nya itu karena Keterbatasan dana Dan memang karena dia juga gak produktif Di bidang komputer Nah tips dan trik temen kita ini Bagaimana cara memaksimalkan PC jadulnya Walaupun jadul Tapi tetep kasih UPS dan Stavolt Biar awet Usahakan beli part bekas COD Oke next Jadi hambatan dan masalah yang dia temui adalah Disini tentang storage nya Dimana storage nya seling bermasalah Gak kedetek juga Ya kalau gue berasumsi sih Kayaknya ini power supply nya mungkin diganti Kalau menurut gue ya Tapi ya kalau emang nyaman-nyaman aja Ini oke banget nih kan Ya itu dia dari temen kita Eva langsung lanjutnya Dari temen kita Agan Farel Dia menggunakan AMD AM3 Plus Ya menggunakan Processor FX 6300 Motherboard Gigabyte GA78 LMT Dengan RAM 8GB Dual Channel Dengan PGA card Radeon 5570 1GB GDR3 Dengan persupply AeroCool Langsung aja kalian bisa lihat lengkapnya disini Dan temen kita Farel juga menulis lengkap Dengan peripheral yang dia gunakan Menggunakan mouse logitek headset DBEG M190 Dan sampai ke stick nya juga dia tulis Nah PC jadul nya itu dia gunakan untuk perkuliahan Terutama buat tugas akhir ya Karena dia emang kuliah nya tugas akhir Buat ngoding juga Buat render video juga tipis-tipis Buat game kompetitif juga Dan game triple E jadul ya Dan untuk bantu ibunya Ngetik juga Wah ini keren banget ini Menjadi anak yang berbakti kepada orang tua Dengan cara membantu ibunya Mantap Jadi ini katanya Pertama kalinya Dia beli PC Menggunakan uang sendiri Ya walaupun dia bilang Ini PC nya second gitu kan Dan dia bilang Harga satu set PC nya itu 300 ribu Dan dia upgrade RAM nya Upgrade processor nya Dan emang Kerasa enak gitu Kalau kita rakit PC Pakai uang sendiri itu ada Feel-feel yang emang Gak bisa dirasakan Sama orang lain Kali ya Karena gue juga kurang lebih Pakai uang sendiri Jadi walaupun speknya Gak so-so Tapi emang Sensasinya beda Nah bagaimana cari teman kita ini Memaksimalkan PC jadulnya Yang pertama ya jelas Dia selalu berkata Gue juga selalu bilang Ya pertama bersyukur Tau diri lama Saat main game Berat rata kanan Terus juga dia bilang Rajin-rajin bersihin Cari tips and trick Biar gak lemot Terutama karena Background apps Di Windows 10 Karena emang Windows 10 itu kan Background apps nya Lumayan banyak ya Dan banyak sabar karena masih pakai harddisk Oh iya pakai harddisk ya Waduh ini harus banget diganti nanti Kalau ada dananya Ganti ke SSD Ini saran aja Jangan banding-bandingin Sama setup punya orang Wah ini keren banget nih Selama itu emang Sesuai dengan kebutuhan kita Kayaknya kita gak usah banding-bandingin Sama kebutuhan orang Karena kebutuhan orang mungkin beda Sama kebutuhan kita Kita butuh cuma buat penggunaan ringan aja Sedangkan orang emang butuh untuk Rendering 3D Atau apa segala macem Yang itu emang tutupan kerja Jadi gak usah banding-bandingin Karena dia kerja Dan emang itu udah kebutuhan gitu kan Beda sama yang emang Bukan kebutuhan Ya walaupun tetap Kecenderungan untuk membandingkan itu Tetap ada Tapi ya harusnya diminimalisir Lalu hambatan dan masalah Yang dia temui itu Apa sih Dalam menggunakan PC jadul gitu Yang dia temui Dia bilang masalah terbesar Sejauh ini Ada di VGA cardnya Yang terlalu jadul Betul Solusinya beli baru Dan jalan keluarnya Cari kerja Betul Karena emang Sesuai dengan Apa yang dikatakan oleh Presiden Jokowi Dodo Kerja Pangkat 3 Kerja 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 Karena kalau kerja dapet duit Bisa Kalau bisa dapet duit Bisa beli Bisa upgrade Dia juga minta doanya Tahun ini lulus ya Semoga Varel ini cepet lulus Dan cepet bisa cari kerja Dan cari kerjaan yang halal Dan bisa upgrade PC-nya Dan bisa juga Nyumbang Sedekah ke Masjid Tapi kalau dilihat PC-nya Ini setupnya Udah lumayan Gitu Karena ada lampu-lampunya Ya lumayan lah Daripada PC Gue Gak Gak ada lampu-lampunya Mantap Oke langsung ke temen kita Selanjutnya Yaitu Happy Atta PC yang dia gunakan Adalah LGA 775 Gang Ya kan Dia pake core 2 quad 6600 Dan juga RAM-nya Udah 8GB Dengan Motherboard G41 Wah VGA cardnya juga Ini VGA card budget kere-kore Mantap gitu kan GTS 450 Sayangnya Pake power supply X-Core ya It's okay gitu kan Kalau emang gak ada masalah Dan gak ada dana juga Ya it's okay gitu Cuma periperalnya disini Dia gak nulisin gak apa-apa Lanjut Kita ke Penggunaan PC jadulnya ini Gitu kan Sebenarnya dia gunakan Untuk apa Si temen kita Happy Atta ini Menggunakan untuk gaming Dengan voice chat Discord juga Design Sama kadang dipake Buat editing video Ya banyak juga Produktif disini ya Di PC ini Dan kenapa dia Tetap memilih Stay di PC jadulnya Daripada ngambil PC yang lebih baru Karena kiri-kiri Tidak punya uang Gak punya uang Untuk upgrade Jadi lebih memilih Untuk stay Di LGA 775 It's okay gitu kan Karena LGA 775 ini Keren gitu kan Walaupun udah Berapa tahun lalu Masih bisa diandalkan Dan juga cara temen kita Memaksimalkan PC jadulnya itu Kalau buat main game terus Pengen sambil Voice chat di Discord Kalau emang dirasa Agak lag Biasanya dia buka Test manager Dan emang Dia otak-atak Di test manager Dan di Discordnya Dia set Jadi 2 CPU Atau 1 CPU Itu biasanya Bisa berpengaruh Ke performa Game nya Walaupun gak terlalu jauh Tapi setidaknya Agak meringankan lag nya Kalau untuk dipake Desain dan editing video Aman aja Kalau sambil voice chat Cuma mungkin pas editing video Preview nya Videonya bisa ngelag Parah Itu juga tergantung Project videonya Betul ya Karena emang sebenarnya Ini kan PC Udah Beberapa tahun lalu LGA 775 ini Jadi Harap diwajari lah Kalau emang gak keberatan Tapi Selama itu Masih bisa dimanfaatkan Dimaksimalkan Nice Dan hambatan terbesar Dan masalah Terbesar Di PC ini Dari temen kita ini adalah Kalau emang Main game itu Sering satring parah Ya dia berusaha Untuk boot ke Test manager Dan kontrol adil Cuma buat Ngilangin hang nya doang Ya jadi Sering satring Dan emang Dia biasanya Kontrol adilet Untuk menyelesaikan masalah itu Ya Begitulah Karena emang PC jadul gitu kan Mau Diharapkan banyak Ya gak baik juga Jadi Kita gak usah terlalu banyak Berekspektasi Kalau PC jadul Nanti bisa Dapat performa Segala macam Enggak Turunkan ekspektasinya Karena kalau kita Menurunkan ekspektasinya Nanti kita bakal Tenang gitu kan Kalau emang nanti ada masalah Ya ini kan emang Udah lama PC nya gitu kan Emang Tidak ada yang aneh Kalau ada masalah gitu Mantap mantap Dari temen kita Happy Atta Ini juga dia Maka casing jadul Sama kayak Gue Nice Tapi Ini Core 2 Quad 8200 Tapi disini 6600 ya Tapi Harusnya gak ada masalah ya Sama-sama Core 2 Quad Dan emang performanya Harusnya gak ada perbedaan Dan dia juga masih Menggunakan Windows 7 Kalau gue Boleh saran Nanti kalau emang Pengen install Windows Bisa cari Windows Yang gue spekter Yang lebih ringan Dan itu mungkin bisa Kurang lebih meringankan Karena Gue sendiri Sebagai pribadi Windows 7 itu Terasa Lebih lama Daripada Windows 10 Menurut gue ya Walaupun itu Windows 10 nya Windows 10 Bawaan dari Langsung dari Ofisialnya Karena Windows ini kan Dia berikan update Terus-menerus Jadi Di desain Seringan mungkin Untuk update ke depannya Tapi kalau emang Pengen langsung Lebih ringan lagi Bisa pakai Windows 10 Dari Ghost Spectre Itu dia dari temen kita Happy Atta Langsung kita ke selanjutnya Dari temen kita Reza Hardiansyah Spesifikasi misinya Sebagai berikut Dia menggunakan Core i5-3450 Dengan RAM Dual Channel 8GB DDR3 Dengan Vega Card GT 1030 Dengan setoran nya Udah pakai SSD Dari Adata Dan power supply nya Juga ini oke gitu kan Si Sonic 500W 80 plus bronze Dan casing nya Pakai casing jadul ya No problem gitu kan Yang penting Kalau emang Kalian itu Mementingkan Kualitas gitu kan Ya gak apa-apa Mau pakai casing apapun It's oke gitu Yang penting isinya Mantap Dan PC jadul ini Digunakannya Untuk Browsing Dan game medium ya Terus alasan Kenapa dia lebih memilih Stay di PC jadulnya Jelas karena Dia bilang Gak ada budget nya Jadi dia lebih memilih Stay aja di PC ini Dan cara memaksimalkan PC jadulnya itu Dibilang penggunaannya Harus sesuai spek Jangan dipaksakan Betul Ya istilahnya Kalau manusia itu Bergayalah sesuai Dengan isi dompet Jangan Memaksakan untuk bergaya Kalau emang kita Sanggupnya cuma segini Ya segini aja Jangan dipaksakan Harus bisa ini Harus bisa itu Dan juga Hambatan dan masalah terbesar Menggunakan PC jadulnya itu Untuk teman kita Reza disini Ya mungkin karena dia bilang Umur PC nya juga Karena udah tua Jadi kendala-kendala Kayak ngeheng Bahkan No display Kadang muncul Ini yang namanya juga PC jadul Mau gimana pun juga Pasti ya Udah berumur Dan kayak udah tua aja Ada penyakitnya Ada aja penyakitnya Selanjutnya ke teman kita Izzul Spesifikasi PC nya Sebagai berikut Dia masih pake Core 2 Duo Wiss Mantap kali Core 2 Duo E8400 Dengan motherboard G41 Sudah pake SSD Wiss Mantap Dengan video card GT 710 1GB PC ini Dia gunakan Untuk Post Pro Audio Dan editing video Skala sangat ringan Dan resolusi Mentok 720p Wah ini Kalau emang bener Bisa kayak gini Wah Hebat gitu Pake Core 2 Duo Masih bisa edit video Pas Masih bisa produksi Gitu kan Nice Aplikasi yang digunakan Juga aplikasi jadul Untuk video editing Yaitu Vegas Blast Ya gak apa-apa Gitu kan Karena emang Biar lebih lancar Dan lebih ringan Pake aplikasi yang lebih lama Tapi Alhamdulillah Masih bisa banget Buat belajar editing Tipis-tipis Dikit Gitu Untuk audio processing Pake software Bernama Reaper Sesekali juga Menggunakan audio MIDI Programming Untuk beberapa kebutuhan Menggunakan data Berupa Soundphone Ya gue gak paham juga Tentang audio audio ini Intinya dia pake PC Core 2 Duo ini Untuk produksi Post produksi audio Dan juga editing video Di 720p Plos Alasan kenapa Dia lebih memilih stay Di PC jadulnya ini Gitu kan Alasannya kenapa Ya sebenarnya Dia bilang ini adalah PC dadakan Karena Rumahnya itu Habis ke Bebolan maling Tahun lalu Wah Itu berduka cita Ya semoga Diberikan Rezeki nanti Biar bisa keganti PC-nya ke PC yang lebih bagus Jadi Biar Kerjaan Tetap jalan Ya Mau gak mau sih Harus bersyukur banget Masih dikasih PC ini Betul Harus bersyukur Karena Kalau gak ada PC-nya Nanti Gak dapat kerjaan Gak bisa ngerjain sesuatu Akhirnya gak ada Uangnya Gitu kan Nice Nah bagaimana Cara memaksimalkan PC Jadulnya Gitu kan Untuk audio production Terkadang kita lupa Betapa powerfulnya Stock audio plug-in Yang ada di software tersebut Apapun software yang digunakan Dan ternyata Benar-benar mantep sih Plug-in itu Walaupun terkadang Tampilan Daripada Si stock plug-in ini Gak menarik Ya ini Dalam kasusnya Si Reaper ya Tapi If it sounds good It's good Dan sebisa mungkin Untuk software pendukung lain Usahain pake Yang release date-nya Gak jauh-jauh Dari si prosinya Masih lanjai kok Masih lancar jaya kok Usahakan menggunakan PC lebih Usahakan Pengguna PC-nya Lebih pintar Dari PC-nya Oke Betul Karena ini Sering terjadi gitu kan Smartphone Phone-nya smart Tapi Usernya smart gak Itu Kalian tanyakan Jadi Dan hambatan masalah Yang dia temukan Nah gini Karena PC tua ya Jadi ya sering batuk-batuk gitu kan Yang namanya tua Harus dikasih Obat Obatnya SSD Jadi PC-nya ini sering Batuk-batuk gitu kan Walau kalau di bidang audio Lebih baik Waktu mixing Usahakan Data MIDI Dirender dulu Ke audio Dan buffer size Digedein minimal 1024 Buat mixing tuh Biar gak Ditambah batuk Si PC kakek-kakek ini Anyway Sebenernya gue gak begitu paham Apa yang Dia kasih tau gitu kan Intinya Dia produksi Audionya Untuk Menghindari batuk-batuk Si PC tua-nya ini Di render dulu audionya Ke 1024 Buat mixing Ya biar gak Biar gak Batuk-batuknya tuh semakin parah Biar gak kronis batuk-batuknya Kurang lebih gitu kali ya Karena emang gue juga Bukan orang yang Expert di audio gitu kan Audio juga cuman Motong-motong Suara Doang Selebihnya gak banyak tau Jadi Nice gitu kan Pake Core 2 Duo Masih bisa produktif Mea-mea So nice Ya intinya semoga Nanti Bisa digantikan Piece yang Dimalingnya itu Ke piece yang Lebih baik Lebih mantap Lebih oke gitu kan Oke next Ke temen kita Hadi ya Spesifikasi PC-nya Sebagai berikut Ya sebenernya ini Masih nice juga gitu kan PC-nya Pake Core i5 7500 RAM-nya juga 16GB TDR4 Motherboard B250 Dengan penyimpanan Sudah NVMe juga Tambah 2 SSD Ini udah Mantap sekali gitu kan Cuma kurang VGA card-nya Doang sih keliatannya Tapi Dia masih bisa Memaksimalkan piece-nya Tanpa VGA card Nah gimana ceritanya Langsung aja Penggunaan piece-nya Sebenernya buat apa PC-nya PC jadulnya Dia nanya nih Apakah Skylake dan Kabilek itu jadul? Jadul nggak? Walaupun udah DDR4 Sebenernya ini harusnya Udah masuk kategori jadul Dan piece-nya ini Sebenernya cuma buat Kebutuhan gaming biasa aja Karena masih pakai GPU on board Kalau bisa Asal playable aja Buat game-game berat Seperti Resident Evil Bisakah saya main Elden Ring? Kayaknya nggak bisa sih Betul nggak bisa Ya karena emang Nggak pakai VGA card Dan render 3D Ya nggak juga Karena emang Nggak ada VGA card-nya Dan dia juga katanya Mau belajar render 3D Dan edit video Untuk belajar Android Studio Rakit PC Karena sudah lama Penasaran sensasi Rakit PC sendiri Waduh Sebenernya saya baru Rakit PC ini Sekitar 2 bulan yang lalu Hilaf karena Nemu paket Jualan Processor Dan fan Processor Dan motherboard Dengan harga 2 juta Worth it Sebenernya Kalau Dibilang Worth it Sejujurnya Nggak Tapi karena emang Udah terlanjur beli Harusnya dijadikan Se-worth it Mungkin Dan karena ini Pas saya nonton Rakit PC Jadi agak menyesal Nggak rakit I3 Generasi 10 Apapun keputusan Yang udah diambil Itu harus Diterima Jangan menyesal Dimana beli OS Windows 10 Pro Yang murah Dan bisa up Ke OS Windows 11 Sebenernya Selama kalian punya Windows 10 Itu bisa free upgrade Ke Windows 11 Jadi nggak usah Khawatir gitu kan Selain upgrade VGA Ada saran lain kah? Nggak ada Ini cuma VGA Card doang Yang gue lihat emang Kalau kebutuhannya Seperti Mauin Elden Ring Dan juga pengen edit video Render 3D Ini emang udah Pasti ke VGA Card Nah menurutnya Ini jangan terus ini Gitu kan Ini malah tanya Saran upgrade Rencana nunggu VGA Card baru Dari Intel Word Tidak tahu ya Saat video ini dibuat Dan saat video ini direkam Intel Arc Belum Bener-bener merilis Barangnya Jadi data-datanya Juga belum lengkap Jadi gue belum bisa bilang Ini WordCat atau enggak ya Kenapa lebih memilih Stay di PC jadulnya Gitu kan Temen kita ini Dari temen kita Adi Karena ya udah kebeli Jadi mau Dioptimalkan Ya betul Karena udah terlanjur beli Jadi Mau gimana lagi Bagaimana cara memaksimalkan PC jadulnya ya Tambah LED RGB Sekalian PC dan VGA Jadi nanti Temen-temen yang mau nulis Apa namanya Sharing ini Usahakan ngopi dulu Jangan ngantuk Karena Biar nulisnya jelas gitu Enggak ngelantur Enggak ngorongi dulu Jadi Kalau jelas kan enak gitu kan Dan hambatan dan masalah Main game Night Shift Dan Resident Evil Terasa berat jelas Karena gak ada VGA Cardnya Gitu kan Walaupun Kalau kita lihat gambarnya Ini PC-nya udah kayak PC Mantep banget gitu Banyak lampunya Wasik Udah kayak pasar malam Tapi ternyata gak ada VGA Cardnya Never mind Yang penting bisa memaksimalkan Itu lebih baik Daripada Kita tuh Apa namanya Pengennya upgrade terus Tapi gak ada produktifnya Ingat quotes dari Agan Izul yang sebelumnya Kalau penggunanya tuh harus pinter juga Mantap Oke next Dari temen kita Mas Jonas Jomlo Bukan Mas Jonas aja yang penting Dia menggunakan Processor i7 2700K Dengan motherboard H61 RAMnya udah 8GB DDR3 VGA Card GTS 450 Dia juga udah pake SSD juga Power display-nya juga oke Ini Hexa 2 500W Dan preparal-nya juga ini oke Dan penggunaan PC-nya Dia cuma buat Game hiburan Pulang dari kerja mungkin Kenapa lebih memilih Stay di PC jadul ini ya Karena menurut dia PC ini masih bisa dimanfaatkan Dan masih bisa digeber Sedang-sedang Dan masih bisa ngikutin Lalu teknologi Karena mesti pensiun Dari segi harga Dan part-part Dah murah Pas hoki Dan juga PC ini Masih sanggup buat Mainin game Ala kadarnya Pakailah PC jadulmu Hingga rusak Jangan dirusak dong Ini sesat ini Pakailah PC jadulmu Selama masih bisa dimanfaatkan Jangan sampai rusak Kemudian Jangan kau jual Agar tak sakit hati Kemudian Lengkap-lengkap Pakailah PC jadulmu Hingga rusak Kemudian Jangan kau jual Agar tak sakit hati Kemudian Mantap-mantap Tapi walaupun sesat Mantap Dijual murah Dibeli orang Dijual lagi Dengan harga mahal Ya kalau jualnya jago Bisa jadi Dia jualnya di harga Yang lumayan tinggi juga Karena Gue juga pengalaman Jual VGA card Bukannya rugi Tapi untung Jadi kalian mau Investasi sekarang Belilah VGA card Dan bagaimana Agar Mas Jones ini Memaksimalkan PC-nya Triknya Tips-nya Yang memaksimalkan Buat buntutin teknologi Dia bilang gitu Untuk penyimpanan Ke SDSI SATA Untuk prosi Ke versi tertingginya Yang mendukung Socket Mobonya Dan chipsetnya Ya walaupun sebenarnya Gue gak sepenuhnya Setuju dengan Mengambil processor tertinggi Karena processor tertinggi Gak selalu worth it Untuk dibeli Tapi ya it's okay Kalau emang itu Keputusan Upram ke Maksimal chipset Mobonya Misalnya 16GB Max Ini juga sebenarnya Gue gak setuju Jadi Menurut gue 8GB Udah cukup banget Gak usah lebih dari itu Kalau PC kalian jadul Walaupun dia bilang Masih stay di 8GB Spesifikasi Udah kita lihat sebelumnya Upgrade VGA card Sesuai keadaan Dan kegunaan Yang ini malah bener Kalau VGA card Emang bener Sesuai keadaan Dan kegunaan Dan lanjut Upgrade ke Windows 10 Saja Bener Jadi Windows 11 ini Banyak orang yang emang belum Familiar Dan emang masih Butuh banyak peningkatan Jadi emang Windows 10 saat ini Masih Menjadi opsi yang Lebih baik Biar gak banyak update Dan segala macem Dan hambatan Terbesar saat menggunakan PC jadul Temen kita Mas Jones ini Yaitu Hambatannya sih Kadang nemu Install software Musti open GL Vulkan Sekian Tapi hardware Masih jadul Jalan keluarnya Cari software versi jadul Jika masih tersedia Cracknya Betul Ya karena emang Si GTS 450 ini kan Gak banyak Menyupport API API baru ya Jadi emang itu Kurang lebih Menjadi Hambatan Mau ichip Windows 11 Terkadang security nya Ya Jadi ya nikmatin Windows 10 Sampai rusak PC nya Ini kayaknya Niat banget ya Ini pake PC Sampai rusak Gitu Ini Dari mana gitu Pake PC Sampai rusak Karena kalo PC rusak Ya cuma Kerusakannya cuma Satu part doang Tinggal diganti Pasang lagi Atau diganti Ganti yang lain Udah bener lagi Gimana mau rusak Kadang juga Sokotram Main-main Solusi ya Coba bersihkan Namanya juga jadul Ya bener PC harus dibersihkan Ya walaupun kita Nggak mencontohkan Bersihkan Kadang juga pas nge-game Smooth Tiba-tiba drop FPS Pas buka tab baru Ya kendala ini Bisa jadi hardware bermasalah Tapi aku sendiri Mencoba restart pulih kembali Terkadang beda user Beda cerita Jadi Memilih opsi Restart PC Keberhasilan 50-50 Tapi Sekedar sharing Selama gue memakai Core i7 2600 K yang emang Udah gue ganti Gue nggak pernah menemukan Masalah sedikitpun Di PC itu Nggak ada masalah Dan lancar aja semuanya Jadi Ya Alhamdulillah Emang Walaupun jadul PC gue yang sebelumnya Itu emang nggak ada masalah Dan Gue jual karena gue upgrade Karena kalau nggak upgrade Nanti Ada pembahasan videonya Ya itu dia Dari temen kita Mas Jonas ya Sungguh Inspiratif sekali Pakailah PC Sampai rusak Mantap Lanjut ke temen kita Selanjutnya dari Satrio Dinda Murti Spesifikasinya sebagai berikut Dia menggunakan Core i3 3220 Dengan motherboard H61 Ya motherboard umat Dengan Vega Card GT 731GB GDDR5 RAM-nya udah 8GB Dan masih menggunakan Hard Disk Dan Power Supply Power Logik Magnum Pro 225X Waduh Magnum ya Dan casingnya Casing bawaan Penggunaan PC jadulnya Dia udah gunakan untuk Office Photoshop Illustrator VE Squad Tugas kuliah Main game Yang ringan sekali Betul Harus Tau diri Karena emang Speknya gak Segahar yang Orang-orang lain punya Dan alasan kenapa Lebih stay di PC jadul Itu karena dia masih nabung Buat upgrade ke Ryzen Walaupun sebenarnya Untuk saat ini Gue liat Ryzen itu kayak Kurang worth it untuk dibeli Karena emang Kurang worth it di harganya Mungkin bisa dibilang gitu ya Tapi it's okay Kalau pengen upgrade ke Ryzen Dan emang Punya Jatuh hati sama Ryzen Gapapa Upgrade ke Ryzen Dan bagaimana cara Memaksimalkan PC jadulnya Cara dia memaksimalkan PC jadulnya Dia sering bersihin Cech 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 atau Cech Kalian mau nyebut apa Dan juga install software Seperlunya Bersihin daleman CPU Dan gunakan sesuai Porsinya Betul ya Harus Perhitungan gitu kan Jangan terlalu banyak Dibebani Dan juga hambatan masalah Terbesar Menggunakan PC ini Adalah Ya Harus bisa sabar Gitu kan Hambatannya pasti lambat Dan Solusinya ya sabar Betul Dan ini fotonya Wish Mantap gitu ya LED DLED RGB Lebih mantap dari PC gua Oke it's oke Mantap mantap Lanjut ke temen kita Read One Agan Read One Sebelum terakhir Dan menggunakan Haswell ya Asus H810 Dengan Core i5 4590 Dengan RAM 16GB Ini banyak sekali Dengan storage nya Sudah SSI SATA juga Ada SSI SATA Dan ada harddisk nya Dan PGA card Sudah GTX 1050 Ti ini Udah Udah decent banget Udah mantep Untuk hitungan PC jadul Gitu kan Core supply ini juga udah oke Corsair CV450 Dengan Casing yang Oke juga Bisalah dibuat Pamer gitu kan Walaupun pamer gak baik Dan dia juga disini Menggunakan CPU cooler Yang menurut gue Overkill ya Dia juga mengakui Kalau ini itu Overkill Buat Processor IV4590 ini Yaitu Cooler Master Hyper 212 Karena dia bilang Dia tuh suka greget Kalau Temperatur CPU nya Itu nyentuh 72 derajat Saat nge-game Atau buka emulator Atau aplikasi lainnya 72 derajat itu Harusnya Wajar gitu kan Bahkan sampai 80 pun Itu masih bisa Ditoleransi Tapi itu oke Emang kalau Emang pengen Nyari aman Ini udah Pilihan yang oke Untuk beli CPU cooler Yang overkill Seperti ini Karena mungkin Kedepannya Saat emang Beli PC baru Gak usah cari CPU cooler lagi Penggunaan PC nya Untuk PC ini Dia gunakan untuk Ngetik-ngetik Untuk gaming Record dan editing Youtube juga Waduh Youtuber juga gitu kan Multitasking Pastinya Biasa buka aplikasi Macem-macem Atau beberapa tab Sekaligus Kadang editing Sambil buka browser Dan segala macem Plus buka emulator Buat AFK Wow Game-game AFK Nge-game Genshin Impact Plus Ragnarok Mobile Di emulator Buat AFK grinding Secara bersamaan Walaupun FPS emulator Ngedrop It's oke Karena cuma grinding Dan lain-lain Oke lah Ini emang lebih ke multitasking Banyak aplikasi yang dibuka Secara bersamaan Dan kenapa teman kita Ada lebih memilih Stay di PC jadul Karena dia bilang Masih nyaman buat Daily Driver Dan belum ada dana Untuk upgrade Ya ini emang Udah jadi alasan Pokok gitu kan Kenapa kita gak upgrade Karena gak ada uang Uang kan dari mana Dan kita juga Kalau emang belum Menemukan alasan Untuk upgrade Kayaknya Stay di PC kalian Yang sudah lama Menemani kalian Itu adalah menjadi Pilihan yang paling oke Dan juga bagaimana Cara dia memaksimalkan PC jadulnya gitu kan Teman kita riduan ini Yang pertama Pakai PSU dan storage Yang bagusan Biar awet Betul Gue setuju ini Storage pakai SSD Buat OS Gue juga setuju Jadikan RAM dual channel Kalau bisa push sampai 16GB dual channel 1600MHz Bakal enak buat ngapa-ngapain Sebenarnya gue gak sepenuhnya setuju Cuma karena melihat pemakaian dia Yang emang banyak multitasking Kayaknya ini bakal membantu Cuma kalau gue pribadi 8GB udah sangat cukup Yang penting berjalan di dual channel Tapi ini kembali lagi ke preferensi masing-masing Kalau kalian emang lebih prefer RAM-nya yang 16GB It's okay Ada masalah Disable startup yang tidak perlu Betul Kalian harus disable aplikasi-aplikasi Yang emang itu bakal mengganggu Startup per Windows Jadi bakal lebih lama startupnya Kalian di disable Yang emang kalian tidak butuh Caranya bisa kalian carilah Di mana gitu Di YouTube Atau di tempat lain Pastiin gak ada malware Yang makan resource PC Betul Jadi ya Kalau kalian emang Bajak laut Kalian harus lebih hati-hati lagi Karena emang nanti Malware itu sekarang udah banyak gitu kan Jadi di grup-grup Facebook itu Kerjaannya ya Cuma sharing kena Resomware gitu kan Bosen gitu loh Padahal udah Postingan-postingan sebelumnya udah banyak Tapi terulang-terulang lagi Jadi ya Emang hati-hati Jangan sampai ada malware Di bisik kalian Pastiin gak ada overheat dan airflow Yang lancar Betul Debu kalau udah numpuk Bersihin Mau pakai 24 jam pun Masih tetap stabil Mantap Bersihin debu-debunya Masalah Dan hambatan Terbesar saat menggunakan PC jadul ini ya Masalahnya Pada editing video Terutama 1080p Atau diatasnya Ada beberapa penambahan efek Atau video efek transisi Jika di preview Langsung terasa berat Nah solusinya Menurunkan playback Ke resolusi Ke setengah Atau seperempat Di play manual Di render dulu Atau di ekspor dulu Kalau ingin melihat hasilnya Ya walaupun sebenarnya Bisa dibilang repot Cuma emang Biar lancar Emang seperti ini Memang paling aman Di play ke playback Seperempat Biar gak berat Dan untuk masalah keduanya Berat untuk gaming Triple A Terbaru Walaupun dia juga bilang Udah jarang ngikutin Ini untuk playable sih Harusnya masih dapat playable Karena juga pakai VGA card Yang lumayan GTX 1050 Ti VRAM 4GB Ini harusnya udah Lumayan bisa ngikutin Cuma emang Ya berat tetap berat Dan solusinya Ya turun resolusinya Gitu kan Kalau masih gak playable Uninstall aja Wah semantap Kalau emang Gak sesuai di spesifikasi Yaudah Minggat gitu kan Very good Very fine Gak mau ikut Car yang lain Dan masalah selanjutnya Gak support Windows 11 Karena emang Windows 11 ini kan Umumnya Minta TPM 2.0 Jadi emang Namanya jadul Gak ada Walaupun Sebenarnya kalian bisa Pakai bypass Atau segala macem Untuk install Windows 11 Tapi emang Untuk lebih optimal Dan lebih oke Kayaknya emang Harus yang dari officialnya Dan akhirnya dia bilang Solusinya Kalau gak bypass ya Stay di Windows 10 Dan stay di Windows 10 Adalah pilihan yang Tidak buruk Sampai end of Our supportnya Ya karena gue juga Masih menggunakan Windows 10 Dan masih oke gitu Yang belum ada alasan Untuk pindah ke Windows 11 Dan yang terakhir Wah panjang juga Videonya ternyata Oke langsung Dari temen kita Muhammad Ardi ya Disini dia menggunakan Processor Intel Xeon X3470 Dengan socket LGA1156 Motherboardnya P55 Dari Asus Dengan VGA card yang Sangat overkill GTX 1080 Untuk CPU X3470 Dan juga dia sini Lengkap sekali Menulisnya Jadi gue gak bisa Sebutkan semua ya Nah PC nya ini Digunakan untuk apa? Untuk main game Rata kanan Coding PHP Dan juga yang lainnya Untuk coding lah Dan emang Dia emang bener-bener Mengusahakan itu Main game rata kanan Mungkin ini PCMR sejati Yang penting rata kanan PC jadul It's okay Yang penting rata kanan Nah Kenapa lebih milih Stay di PC jadul Dia bilang saat ini Belum ada kebutuhan Untuk rendering video Jadi Spek seperti ini Masih sangat layak Untuk bermain game Rata kanan Rata kanan lagi disebutkan Sama dia Dan dia juga bilang Kalau processornya Di overclock Sewajarnya Karena dia juga udah pake Cooling yang Bertembaga gitu kan Ada heatpipenya Dia overclock Processor Xeon X3470 nya Ke 3,8 GHz Settingan profilnya RAM XMP 1600 MHz Dan pasang SSD Di slot SATA 3 Sebelumnya pake VGA Card GT1030 Hasilnya kurang puas Ya dia juga Mencantumkan hasil Benchmarknya Dan Dia ganti lagi VGA Card nya Ke GTX 1650 Dan dibilang Lumayan buat main game Tapi masih kurang puas juga Emang ini Orang hebat sekali gitu kan Pemuja rata kanan Jadi Akhirnya dia Ambil GTX 1080 Wow GTX 1080 Untuk Xeon X3470 Dan sekarang Bisa main rata kanan Hebat Hebat Dan dia juga Mencantumkan hasil Benchmarknya Dan Skornya dia bilang Lumayan naik Signifikan skornya Jelas Dari 1650 Polos ke 1080 Itu Loncatannya Lumayan Jadi dari GTX 1030 Loncat ke 1650 Loncat lagi ke 1080 Namanya ini Pemuja rata kanan Ya mungkin Tipikal orang beda-beda Cuma kalau seperti ini Emang bener-bener Memaksimalkan PC jadul P55 Generasi 1 Intel Xeon X3470 Dipakein GTX 1080 Ini Mantap Dan juga hambatan Dan masalah terbesar Saat dia menggunakan PC ini Teman kita RD ini Jadi masalahnya Disini Adalah Belum ada slot NVMe Jelas Karena ini PC jadul Dan PC IAX16 Masih di Gen 2 Jadi performa VGA-nya Belum keluar Maksimal Ya betul Karena sebenarnya GTX 1080 Ini harusnya berjalan Di PC IA 3.0 Gen 3 Untuk menghasilkan Performa yang lebih Maksimal Dan jalan keluarnya Pake SSD SATA Karena gak ada NVMe Pake SSD SATA Bener ini Jalan keluar yang terbaik Dan platform PC lama Sedikit boros daya Solusi Pakai seperlunya saja Kalau mau irit daya Tinggal pakai laptop Sebenarnya ini gak solusi sih Karena emang Kalau tinggal pakai laptop Ya itu udah Udah bukan Memaksimalkan PC Jadul ya Cuma kalau emang ini Cara penyelesaian masalahnya It's okay Dan sebenarnya Kalau PC itu dinyalakan Dan loadnya itu gak tinggi Itu kan konsumsi dayanya Gak banyak juga Tetep hemat daya juga Yang gak hemat daya Maksudnya konsumsi dayanya Tidak sebanyak saat full load Dan itulah Kenapa ada phishing Ada seperti itu ya Karena emang Kita tuh bisa Memangkas performa Jadi performanya Gak usah tinggi-tinggi Biar konsumsi dayanya tuh Gak ngabisin banyak Teknologi-teknologi Seperti itu Yang dibutuhkan Yang akhirnya Bisa membantu kita Kurang lebih Memangkas konsumsi daya Dan dia bilang Memakai PC seperlunya Ini absolutely Solution banget Dan PC-nya ini Waduh Mantap sekali Sangat rapih Dan banyak lampu-lampunya juga Mantap Ya itu dia PC kalian Seri panjang Panjang lebar Yang akhirnya luas Dan gue harap Di segmen ini Kalian bisa mengambil Ibro Ibro apa namanya Pelajaran lah Kalau emang PC itu Walaupun jadul Selama masih bisa Bisa dimanfaatkan Manfaatkan semaksimal mungkin Gitu kan Kalau bisa beli RTX Ditaruh di PC jadul Kayak teman kita yang Terakhir gitu Anyway Itu dia Cara memaksimalkan PC jadul Dari teman-teman Guna metek Gue harap teman-teman yang lain Juga bisa memaksimalkan PC-PC jadulnya Jangan minder sama PC jadul Kalau itu Emang sesuai dengan kebutuhan kita Ya It's okay Pakai Maksimalkan Kalau bisa pakai sampai rusak Masih Oke Habis juga Akhirnya Pembahasan kita tentang PC kalian Memaksimalkan PC jadul Jadi nanti Kalau ada segmen selanjutnya Kurang lebih seperti ini Kalau PC kalian yang memaksimalkan PC jadul Kalau kalian suka videonya Boleh Bolehlah kalian like videonya Kalau kalian tidak suka Boleh kalian dislike Terima kasih sudah menonton Gunam Tech And always See you next time Wassalam Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax